Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bagi yang mendengarkan pagi hari Selamat siang bagi yang mendengarkan siang hari Dan selamat malam bagi yang mendengarkan malam hari Dan salam sejahtera bagi kita semuanya Oke terima kasih banyak kepada semuanya Yang sudah mendengarkan materi spesial ini Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi spesial Seminar nasional online yang keempat Diadakan oleh komunitas sang juara Dengan bahasan sesuai dengan judul yang tertera di channel youtube ilam sang juara ini Yaitu 10 alasan anda jangan jadi motivator Semoga bermanfaat ya Oke Sumber materi pembahasan spesial ini kebanyakan dari berbagai sumber Dari buku, guru, sahabat, lingkungan yang membentuk saya sampai sejauh ini Sehingga saya harus berbagi biar berkah ilmu ini terus menyebar Biar tidak pelit ilmu juga Ya siapa tahu bermanfaat buat kita semua Buat saya juga sebagai bahan introspeksi diri Buat anda juga siapa tahu membutuhkannya Oke Sebelum memahami materi ini Diusahakan anda wajib memahami materi sebelumnya Yang materinya membahas 10 alasan anda wajib menjadi motivator Jadi kebalikan dari materi yang akan saya bahas saat ini Oh iya Saya perwakilan dari tim komunitas sang juara Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sang juara Peserta seminar online pada kali ini Yang keempat Karena anda sudah mau bersabar menanti seminar ini Berlangsung Bahkan dari 7 grup yang sudah ada saat ini Jadi berarti ribuan peserta se-Indonesia Ada yang masih bertahan mengikuti dari seminar online sebelum-sebelumnya Respect buat anda Juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor Yang ada di akun instagram At Indonesia underscore ID Yang sudah support totalitas acara spesial ini Jika ada pihak sponsor Mau support juga Ya monggo Silahkan dengan senang hati Oke Siapkan kesabaran dan keceriaan ya Materi lumayan panjang dan banyak Oke Tidak usah panjang lebar Yuk masuk ke pokok inti materi 10 alasan anda Jangan jadi motivator Oke Pada poin yang pertama Tentang tema yang kita bahas Pada kali ini Adalah Yang pertama Berpeluang So angkuh Saat anda sudah mendapat label menjadi seorang motivator Entah itu di labeli sendiri Berkat label dari suara netizen Atau instansi terkait Jika tidak berilmu yang mempuni Dalam tanda kutip Oke Jika tidak berilmu yang mempuni Anda bakal berpeluang menjadi pribadi yang angkuh Atau sombong Sikap yang tidak menerima masukan orang Merasa sudah cerdas Merasa sudah keren Merasa sudah hebat Orang lain dianggap sepele Bahkan sampah Hal ini dikhawatirkan Kayak kisah iblis di surga dulu Yang cerdas dan ahli ibadah Tapi ada sedikit rasa sombong Tau kan Akhirnya bagaimana Yap Langsung dibuang Allah SWT ke bumi Pada poin ini Itulah salah satu penyakit Dalam tanda kutip Saat seseorang mempunyai kelebihan Terutama pada hal ini Punya kelebihan memainkan forum Atau sudah memiliki panggung Untuk menyampaikan esensi Dengan berbagai teknik retorika Yang Anda punya Harus tetap waspada Terus rendah hati Dan mau menerima masukan Dari segala macam background seseorang Tanpa memandang usia Strata sosial Pangkat Jabatan Atau gelar Waspadalah Waspadalah Siap untuk tidak angkuh Oke lanjut ke poin yang kedua Berpeluang males belajar Pada poin ini Juga sangat menarik Dan sangat mungkin terjadi Pada Anda Kita semua Merasa cukup ilmu Akhirnya tidak belajar lagi Dan tidak mau bertumbuh Merasa ilmu yang dimiliki Sudah mumpuni Sudah patent Sudah cukup Merasa sudah cakep Seakan lupa bahwa dunia itu Terus berjalan Banyak perubahan Yang begitu cepat di luar sana Terus terjadi Jika tidak siap Maka bersiaplah Terlindas oleh perkembangan zaman Siap Tidak ada bosan untuk belajar Semoga terus semangat Untuk belajar Dan mengajak Yang ada di sekitar Untuk mempunyai Semangat optimis Untuk terus belajar Oke lanjut Untuk poin yang ketiga Berpeluang Tidak bersyukur Atau dalam kurung Ikhlas Maksudnya apa Banyak yang mengejar Menjadi motivator Itu dengan berbagai macam Motif atau alasan Ada yang ingin Dianggap ingin dihormati Ingin terkenal Ingin disegani Ingin penghargaan Hingga bisa jadi Ingin mendapatkan amplop Yang berisi apresiasi Dalam bentuk uang Hal-hal tadi Sangat mungkin terjadi Pada kita-kita Yang ingin terjun Ke dunia motivator Itu sah-sah saja Sebenarnya Manusiawi banget Saya juga tidak Mengharamkan itu Tapi Jika ingin menjadi Insani yang hakiki Hal tersebut Kalau bisa Agak dikesampingkan Sejauh-jauhnya Kalau belum mampu Ya paling tidak Diminimalkan Bila perlu dibuang Fokuslah berbagi Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Fokus berbagi Karena Tuhan Yang Maha Esa Fokus sebagai Ladang investasi Ibadah Sebagai bentuk Syukur kepadanya Karena sudah diberikan Nikmat yang Tiada terkira Sampai detik ini Jika hal itu Sudah kuat Dan mantap Hal sepilih Terkait tenar Penghargaan Uang Dan lain-lain Sangat berpeluang Bakal otomatis Mengalir dan datang Dengan sendirinya Percaya deh Banyak orang Atau suhu Atau guru Yang sudah membuktikan Siap belajar Untuk ikhlas Dan bersyukur Hari ini Dan nanti Semoga selalu Siap Siap Dan siap Oke Masuk ke poin Yang keempat Efek sawang sinawang Pada poin ini Yang sangat berbahaya Berbahaya Banget Kata atau istilah Motivator Banyak yang terjebak Oleh asumsi Atau anggapan Masyarakat Bahwa Motivator adalah Seseorang yang hebat Luar biasa Kuat Super kayak Superman Pribadi yang sempurna Pribadi yang kaya Sukses Dan sebagainya Bagi mental anda Yang tidak kuat Itu menjadi asumsi Yang mematikan Buat kita sendiri Jika kita Anda tidak kuat Maka anda Bakal termakan Gengsi Dan sulit Bersosialisasi Terima apa adanya Ledakan potensi Yang kita punya Tanpa melihat efek Sawang sinawang Tadi Apa sih Sawang sinawang Apa ya Hehehe Mungkin artinya Kurang lebih Pendapat orang kanan kiri Atau sekitar kita Suara tetangga Atau suara netizen Siap bersikap Masa buduh Sama suara netizen Ambil positifnya Buang atau mentahkan Yang negatif Jalani Syukuri Apa yang ada Juga maksimalkan Potensi yang kita punya Siap Semoga selalu siap Poin yang kelima Brand motivator Sudah Buruk Pada poin ini Atau mungkin Pada poin ini Semua sudah memahami Bahwa motivator itu Sudah sedikit Entah banyak Brandnya sudah buruk Ada sebagian Oknum Yang mencemarinya Terlebih Ada dulu Motivator skala nasional Pernah Kena kasus Disana Banyak orang yang Mencaci Dan membuli Banyak orang yang Menghina Memberi nasihat Kepada orang lain Sangat begitu mudah Tapi pada diri sendiri Ketika ada kasus Atau masalah Seakan jauh Dari apa yang sudah dikata Maaf Fokus ke inti Tidak usah Jauh-jauh Bahas orang lain Bisa jadi Kita sendiri juga Begitu Saya Dan Anda Bisa jadi Kita sendiri juga Begitu Saya dan Anda Lebih mudah Memberikan masukan Solusi kepada Orang lain Tapi Ketika ada Masalah dalam diri kita Atau keluarga kita Kita terkadang Lemah Tidak berdaya Bahkan maaf Terkadang memilih Menjadi pengecut Ya begitulah Motivator Dominan Memainkan silat Lidah yang tidak Bertulang Jadi Sangat mudah Terucap Begitu mudah Kadang sulit Menerapkannya Semoga pikiran Hati langkah Dan ucapan Yang kita Sampaikan Seirama Semuanya Terlebih Tentu Semoga Seirama Dengan Ridha Allah Amin Siap Oke lanjut Poin yang ke enam Dituntut Cerdas Berinovasi Harus pinter Inovasi Biar tidak Bosan Terkait isi materi Itu Harus Wajib Ya kalau Penyanyi Enak Lirik Tetap pun Bisa menghibur Di berbagai tempat Yang sama Atau pernah Dikunjungi Sekalipun Apalagi sekarang Zaman serba Digital Seorang pencerama Motivator Pelawak Stand up Komedi Dan lain-lain Jika sudah tersebar Materinya Di media sosial Termasuk Instagram Facebook Youtube Dan sebagainya Jika ada orang Nonton Dan nonton Kedua Atau lebih Dipastikan Bakal Bosan Dan dalam Hati Bilang Kok Pernah Ya materi Ini Saya dengar Kok Sama Ya Dan Sejenisnya Kalau tidak Berinovasi Ya tahu Sendiri Akibatnya Makanya Saya pernah Dengar Banyak Pelawak Yang Stres Bahkan Ada yang Maaf Bunuh Diri Karena Tertekan Salah Satunya Terkait Konten Materi Yang Harus Beda Dari Sebelumnya Tentu Ada Masalah Lain Selain Itu Kalau Tetap Sama Biasanya Terkesan Garing Terkesan Hanya Itu Itu Saja Oke Siapkah Anda Untuk Berinovasi Enggaknya Ruang Lingkup Seorang Motivator Hampir Di Semua Lini Atau Semua Lini Harus Punya Poin Inovasi Ini Siap Untuk Berinovasi Membuat Hal Unik Hal Baru Dan Dapat Diterima Manfaatnya Di Semua Kalangan Siap Semoga Selalu Siap Selalu Oke Poin Yang Ketujuh Siap Siap Kena Titik Jenuh Saya Ketika Sudah Beberapa Tahun Memasuki Dunia Motivasi Motivator Keliling Dari Daerah Ke Daerah Dari Lembaga Ke Lembaga Titik Jenuh Itu Kadang Datang Di Waktu Dan Tempat Yang Tidak Saya Inginkan Ada Perasaan Bosan Ada Perasaan Untuk Apa Menjadi Motivator Ngapain Saya Belain Keliling Bahkan Jauh Dengan Keluarga Hal Itu Sering Muncul Juga Kadang Hilang Sementara Ketika Mengingat Niat Awal Untuk Menjadi Motivator Itu Muncul Juga Berbagi Ya Berbagi Apalagi Niat Berbagi Itu Menempatkan Diri Saat Saya Yang Dulu Miskin Motivasi Itu Benar Benar Sangat Tidak Enak Apalagi Saya Terlahir Dari Keluarga Yang Tidak Tergolong Elit Penuh Dengan Tantangan Sangat Nano Saya Menempatkan Posisi Diri Ini Sebagai Pemuda Indonesia Yang Kayak Seperti Saya Dulu Rasanya Tidak Enak Makanya Saya Sharing Disini Sebagai Upaya Membuang Rasa Jenuh Itu Dan Tidak Ingin Banyak Anak Muda Bernasib Kayak Saya Dimanapun Dan Kapanpun Keadaannya Oke Detik Ini Sampai Nanti Harus Semangat Unlimited Dimanapun Dan Kapanpun Keadaannya Saya Ulang Sekali Lagi Detik Ini Sampai Nanti Anda Kita Semua Harus Semangat Unlimited Dimanapun Dan Kapanpun Keadaannya Sebagai Selingan Buang Titik Jenuh Kadang Saya Mengangkat Anak Muda Kayak Ada Seminar Nasional Online Kapan Hari Yang Duet Dengan Rahayu Salah Satu Anggota Komunitas Sang Juara Dan Penulis Juga Aktivis Literasi Asal Bujonegoro Diberi Panggung Biar Nambah Jaringan Seindonesia Saatnya Yang muda Berkarya Yang senior Mungkin Seperti Saya Yang usia Baru Jalan 28 Tahun Ini Hanya Memantau Dan Mementori Anak Anak Muda Yang Ingin Mengembangkan Diri Juga Bertumbuh Dari Hari Ke Hari Ya Spesial Buat Anda Seperti Anda Siap Semangat Unlimited Dan Siap Juga Berkarya Juara Semoga Selalu Siap Oke Poin Yang Kedelapan Kudu Atau Harus Sehat Butuh Tenaga Berbicara Di hadapan Banyak Orang Ada Yang Beranggapan Itu Aktivitas Yang Tidak Memakan Tenaga Banyak Bisa Jadi Tidak Berdasar Pengalaman Pribadi Justru Memakan Tenaga Yang Lumayan Kenapa Pertama Tenaga Buat Menuju Ke Lokasi Sharing Kedua Berbicara Dalam Waktu Yang Lama Ya Butuh Tenaga Yang Ekstra Karena Berfikir Banget Saat Berada Dalam Forum Dan Ditekan Untuk Harus Energic Tidak Jarang Di Panggung Sudah Energic Setelah Selesai Di Panggung Berada Di Rumah Semisal Bisa Jadi Loyo Dibuat Istirahat Buat Aktivitas Selanjutnya Benar Benar Harus Sehat Dan Butuh Tenaga Ekstra Butuh Tenaga Ini Benar Banget Coba Bayangkan Jika Menjadi Motivator Tampil Lemas Loyo Si Audiens Dipastikan Ikutan Loyo Menebar Optimisme Itu Agak Berat Daripada Nyebar Virus Pesimisme Yang Lebih Lebih Cepat Semoga Kita Tidak Bosan Terus Berbuat Baik Dan Terus Menebar Virus Optimisme Kepada Sekitar Kita Oke Siap Poin Yang Kesembilan Berpeluang Berharap Pujian Ini Juga Bahaya Hampir Mirip Dengan Poin Sebelumnya Tapi Lebih Mengerujut Seorang Motivator Berpeluang Tiap Kata Yang Terucap Kalau Hati Tidak Bersih Bisa Dipastikan Ingin Mendapat Pujian Wah Saya Dipandang Wah Saya Didengar Wah Saya Diperhatikan Bisa Jadi Ada Anggapan Bahwa Jadi Anggaplah Forum Itu Sebagai Forum Saling Belajar Saling Sharing Saling Bertukar Pikiran Tidak Menunjukkan Maaf Siapa Yang Bodoh Dan Cerdas Mana Yang Sukses Mana Yang Belum Ketimpangan Itu Harus Dihilangkan So Jangan Berharap Pujian Tiap Satu Kata Kebaikan Yang Kita Sampaikan Berharaplah Kepadanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa So Jangan Berhap Pujian Tiap Satu Kata Kebaikan Yang Kita Sampaikan Berharaplah Kepadanya Biar Satu Kata Itu Benar Benar Bermanfaat Bagi Yang Mendengarkan Yuk Memiliki Mental Seperti Itu Siap Semoga Selalu Siap Oke Bada Poin Yang Terakhir Poin Yang Kesepuluh Banyak Omong Sama Dengan Kebanyakan Zong Banyak Bicara Ada Sebagian Yang Berpendapat Tipikal Orang Yang Kerjanya Sedikit Lebih Condong Karyanya Nol Atau Zong Tapi Itu Tidak Bisa Dipukul Rata Tapi Itu Tidak Bisa Dipukul Rata Bisa Jadi Benar Bisa Jadi Tidak Tapi Berdasar Pengamatan Saya Banyak Orang Yang Keren Dan Luar Biasa Beneran Justru Memilih Untuk Diam Tidak Banyak Kuar Entah Apa Motifnya Mungkin Tidak Ingin Dicap Sombong Atau Yang Lainnya Di Lain Sisi Juga Banyak Kuar Kuar Seakan Punya Ilmu Banyak Dan Mumpuni Tapi Sejatinya Zong Juga Bisa Jadi Saya Dan Anda Termasuk Hal Itu Semoga Tidak Semoga Kita Termasuk Orang Yang Banyak Kuar Kuar Dan Berilmu Luar Biasa Kenapa Biar Banyak Orang Yang Merasakan Manfaat Atas Ilmu Yang Anda Miliki Tadi Biar Ada Transformasi Ilmu Dan Saling Berbagi Dalam Hal Kebaikan Siap Oke Teman-teman Sang Juara Di atas Tadi Adalah Sepuluh Alasan Anda Jangan Jadi Motivator Dengan Pemaparan Itu Tinggal Anda Sendiri Yang Memutuskan Kalau Anda Tetap Ingin Jadi Motivator Ingin Mundur Atau Malah Justru Makin Tertantang Siap Menjadi Motivator Yang Hebat Dan Menebar Ilmu Sebesal Kepada Semua Kalangan Semua Bermanfaat Semoga Bermanfaat Materi Receh Materi Spesial Yang Saya Bawakan Kali Ini Mohon Maaf Banget Jika Panjang Banget Materinya Yuk Lanjut Diskusi Waktu Saya Serahkan Kepada Moderator Materi Ini Juga Saya Share Di Channel Youtube Saya Di Channel Youtube Ilham Sang Juara Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Banyak Sudah Mendengarkan Sampai Sejauh Ini Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Salam Keren Salam Juara Anda Keren Anda Juara Saya Saya Mohamad Ilham Sarjana Sosial Islam Magister Management Motivator Muda Indonesia Penulis Buku Rantai 800 Kilometer Penulis Buku Sang Juara Facebook Instagram Youtube Ilham Sang Juara Founder Komunitas Sang Juara Nomor 0857 4623 5454 Semoga bermanfaat Lanjut ke diskusi Atau komen di Kolob Komentar Di Channel Youtube Ilham Sang Juara Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh